Jemilan enak kita hari ini Coba ya kakak Sama sawah-sawah Mantap Dua biasa Ada gurih sama kaget-kagetnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bang Kalif Hari ini aku akan membuat Jemilan enak yang berasal dari tahu Untuk tutorialnya mari saksikan bersama-sama Bang Kalif meracik Jemilan tahu enak Oke kakak-kakak Bahan dasar yang kita gunakan Satu buah tahu putih Lima sendok makan Tepung tapioca atau tepung kanji Lima sendok makan terigu Wortel yang sudah diiris Daun bawang seledri Yang sudah diiris Merica Kalju bubuk Garam Setengah sendok teh Dan tepung panir Bahan kedua Atau bahan Oles Tepung terigu Tiga sendok makan Langkah pertama Kita pisahkan dulu Tepung menepung panir Wortel Langkah pertama Kita Hancurkan tahunya Sampai benar-benar Sampai benar-benar hancur Oke kakak Setelah tahunya halus Sekarang kita masukkan Satu buah telur ya kakak Tadi lupa Pas bilangnya pertama Kita kasih satu buah telur Kita aduk Setelah telur Bercampur Dengan tahu Kita masukkan Wortel Yang sudah di Parut Kita masukkan Daun bawang Siledri Kita masukkan Kaldu Garam Sama Merica Kita aduk Sampai Adonan ini Menyatu Dengan tahu Setelah seperti ini Sekarang kita masukkan Tepung kanji Dan Tepung terigu Kita aduk ya kakak Sampai semuanya Bercampur Menjadi satu Oke kakak Setelah bahannya Tercampur semua Sekarang kita masukkan Kedalam loyang Masa dua aja sih Masa tuang lah Kita tuang semua Kedalam loyang Setelah kita tuang Setelah kita tuang Nanti kita ratakan Berbentuk peta Ukurannya Dan kita kukus Selama 15 Atau 20 menit Sekarang kita dulu Kukus dulu ya kakak Sekarang kita masukkan Kedalam Kukusan yang setelah dulu Dipanasin ya kakak Kita tunggu 15 Atau 20 menit Baru nanti kita angkat Oke kakak Setelah adonannya Kita angkat Kita potong Otak-otak Kita potong Otak-otak Semuanya kakak Oke kakak Setelah kita potong Menjadi kotak-otak Sekarang Kita masukkan Kedalam tepu Yang tiga sendok makan Yang sudah Kita kasih air Kalau terlalu kental Kita tambah lagi airnya ya kakak Apa? Kakak dia pake Nurut ya? Bidik Setelah kentalnya pas Sekarang kita masukkan Satu persatu Kedalam tepung Kita culupin Sampai semua tepung Merata Kedalam Kita ungu Setelah itu Kita balur Dengan tepung panir Biarkan dulu ya kakak Jangan digeluarkan Kita masukkan lagi Kita tenggelamkan Sampai Benar-benar Dia terbalur Dengan tepung Habis itu Masukkan lagi Terlalu tepung panir Oke kakak Setelah beberapa menit Kita masukkan Terlalu tepung panir Kita keluarkan Kita tekan sedikit ya kakak Biar tepung panirnya Menempel dengan sempurna Dan ketika digoreng Tepung panirnya Tidak lepas Satu persatu Kita tekan ya kakak Untuk mengeluarkannya Biar tepung panirnya Betul-betul Menempel Atau Letak ke Adonan ini Oke kakak Inilah hasil Setelah kita Lumuri Dengan tepung panir Sekarang Kita masukkan Dengan cara Memanaskan Minyak goreng Nanti kita akan tahu Hasilnya seperti apa Mari terus Ikuti Bangang Kalib Oke kakak Setelah minyaknya panas Sekarang tanggungnya Kita goreng ya kakak Apinya jangan terlalu besar Biar Tidak cepat gosong Karena yang namanya gosong Itu pasti pahit kakak Jangan lupa Di bola balik ya kakak Biar matangnya Merata Oke kakak Setelah dia berwarna kuning Kemera-merahan Baru Kita angkat Ini kakak Warna kuning kemerah-merahan Baru Kita angkat Dan kita goreng Yang lain ya kakak Ini yang masih mentah Ini adalah hasil Tahunya ya kakak Ini sambal Karena hanya suka pedas Tidak suka manis-manis Jadi kita tidak pakai mayones Kalau pakai mayones Tidak bisa ya kakak Sampai jumpa